Viewer, malam ini saya berada di depan Tantor Pemerintah Desa Paten. Saya akan menyambangi siapa saja yang ada di dalam. Oke, ini anak-anak muda tampak masih melek-melek ya. Di depan Tantor Pemerintah Desa Paten. Oke, inilah ruangan di Tantor Pemerintah Desa Paten. Tampak di sini ada Pak Lura, Pak Sutekno. Selamat malam, Bapak. Soekarno. Soekarno, iya. Maaf, karena saya punya sahabat. Namanya hampir sama, ini Pak Sutekno ya. Oke, sebentar ya. Saya sabukan di sini, ini anggota Guru Merapi. 814 sahabat saya. Dan ini mas siapa ini? Mas siapa? Tomat. Mas Rohmat. Tomat. Tomat. Kalau nama aslinya ini kan nama udara kan? Nama asli. Nama asli. Namanya kok Tomat. Nanti kalau di sambal Tomat bagaimana? Kalau ini Bapak siapa? Pak Yam. Pak? Ya. Namun Pak Yamroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di sini juga ada anak. Masih muda ini? Ini siapa ini? Selamat. Mas Selamat. Semoga nama Anda memberi keselamatan untuk warga di desa. Desa mana ini? Desa Paten. Bapak siapa ini? Tambah. Oh iya. Pak Tambah. Semoga tambah sejahtera. Tambah sehat ya. Untuk masyarakat. Untuk masyarakat di Paten. Dan ini mas siapa ini? Zedha. C? Zedha. Zedha. Wah ini namanya kayak inisial ya. Zedha. Relawan dari? Paten. Dari Paten. Dan ini mas siapa ini? Galeh. Galeh ya. Kempung. Galeh itu nama yang bagus. Oke viewer disini ya di kantor pemerintah desa Paten nampak mereka sedang mengikuti dari CCTV Volcano itu ya pemantauan aktivitas Gunung Merapi. Memang akhir-akhir ini Gunung Merapi memang menunjukkan aktivitas yang signifikan. Luncuran-luncuran lava pizernya frekuensinya semakin meningkat. Semoga masyarakat dari untuk KRB 3 di Lereng Merapi. Oh iya. Ini anggota. Maaf ya. Apa harapan Jendengan untuk Merapi ini? Semoga diberi keselamatan untuk KRB 3 dan diberi keamanan. Oke. Kalaupun Merapi nanti erupsi semoga dampaknya tidak semasif tahun 2010 ya. Amin. Betul. Itu harapan kita semua. Semoga warga di Paten. Paten ini terdiri dari tujuh dusun. Betul Pak Lurah? Betul. Tuhjuh dusun. Oke. Kemarin saya sempat merekam Pak Lurah untuk menyampaikan pesan bagi warganya yang ada di pengungsian. Dan tampaknya pesan Pak Lurah sudah sampai, sudah diikuti oleh warga desa Paten. Oh iya. Ini setiap malam memang ada melek-melek begini Pak Lurah? Iya. Tetap kita jaga kaitannya dengan ini keadaan Gunung Merapi yang menunjukkan peningkatan. Siniifikannya. Iya. Jadi masalah kami tiap malam jaga. Iya. Oke. Ada satu pertanyaan yang mungkin perlu Pak Kepala Desa Jawa. Bahwa di atas dusun babatan 2 itu ada akses jalan yang rusak. Barangkali kalau itu untuk lewat petani yang membawa hasil pertanian. Betul-betul. Ya itu kan merepotkan. Juga untuk apa petugas ini ya Pak? Pos jaga pemantauan ya? Oh itu salah ya? Kalau babatan 2 aksesnya itu yang ke atas itu dibuntu. Yang babatan 1 itu memang ke akses ke pos pengamatan memang ada beberapa materi. Kurang lebih seratusan meter itu rusak asetannya. Itu sebenarnya tahun jauh pemerintah abupaten atau abupaten ya? Ya kemarin kami berdiskusi sama Bapak Bupati pada malam Jumat kemarin ya di pos babatan yang pecah satunan itu saya sampaikan. Terutama untuk melanjutkan pengaspalan dan kedua untuk pembangunan jembatan babatan 1 ke babatan 2. Begini Pak Lurah, kalau di asfal saya pikir kok akan rusak lagi? Lebih baik apa bukan di corblok saja yang lebih tebal? Barangkali kekuatannya lebih anu ya daripada asfal. Itu hitung-hitungan anu saja lah. Ya nanti karena kami mintanya asfal ya kemungkinan ya untuk nanti kalau di ACC kemungkinan ya asfal. Ya oke lah kalau dibantu asfal ya kita terima tinggal anu saja ya. Ya kalau dibantu ya Alhamdulillah terima kasih ya. Artinya kan warga dari paten ini yang tinggal di disun babatan 1 dan 2. Kalau mengangkut hasil pertanian itu akan lancar karena itu kan jalur ekonomi ya. Dan juga untuk apa para petani yang mengangkut rumput untuk pakan ternaknya juga enak kan? Ya itu saja ya ini oke. Oke ya disini ya saya sapukan lagi ya. Lihat warga dari BBD ya ini BBD ya 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 oke. Lagi memantau memantau di CCTV. Oh ini belum ya BBD. Mas siapa namanya? Pak Sumanto. Pak Sumanto. Tapi tidak suka makan daging kayak Sumanto itu ya. Guyon saja ini saya ya. Kalau nggak guyon ya nanti tegang toh disini ya. Iya kan jadi ada guyonannya gitu loh. Dan Pak Lurah ini juga senang humor gitu. Ya guyon itu untuk supaya apa? Awet muda. Seger kres gitu ya. Oke itu saja ya reportase Mbah Untung dari Desa Paten. Ini kebetulan Kecamatan Bukun kebetulan ini di kantor pemerintah Desa Paten. Yang penting aman terkendali. Nah betul Pak yang penting aman terkendali. Itu saja reportase Mbah Untung untuk Koros Borobudur. Salam dari Mbah Untung. Salam dari Mbah Untung. Salam dari Mbah Untung.